Esther Semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya Maka sangat panaslah hati Haman Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi Yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasuerus Maka sembah Haman kepada raja Ahasuerus Ada suatu bangsa yang hidup tercerai berai dan terasing di antara bangsa-bangsa Di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa Dan hukum raja tidak dilakukan mereka Sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa Jikalau baik pada pemandangan raja Hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka Maka hamba akan menimbang perak sepuluh ribu talenta Dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan Supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya Lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata Orang Agak seteru orang Yahudi itu Kemudian titah raja kepada Haman Perak itu terserah kepadamu Juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!